Baik, teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini sebelumnya aku mau konfirmasi dulu, apakah suara aku terdengar jelas di kakak-kakak semua? Terdengar Wah, mantap Baik, Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-pertama, kita penyelitian puja serta syukur kita ke darat Allah Yang telah memberikan segala nikmatnya Yakni nikmat iman, Islam, serta nikmat sehat walafiat Sehingga kita bisa berkumpul kembali Terus bertatap muka kembali, meskipun secara online tentunya melalui agenda nombar kelas Kasih pertama ya di hari Jumat siang ini Dan tidak lupa juga, salam, semoga tetap berserahkan kepada Nabi kita bersama Ayatnya Nabi Muhammad, salallahu alaihi wassalam Pada keluarganya, sahabatnya, serta kita selaku umatnya Alhamdulillah, siang hari ini jadi siang yang luar biasa bagi kita semua Memang ini merupakan pengalaman yang luar biasa Bagi aku, bisa sedikit sharing mengenai pengalaman Dan sedikit pengetahuan mengenai dunia penulisan Memang sebelumnya aku mau sedikit menampaikan Jadi program Nubar ini, Nubar kelas ini memang diadakan oleh Renan Berkah Perbagi dengan berkolaborasi bersama Eastern Kreatif atau e-publishing gitu kan Yang memang bagian dari Eastern Media Penelitif Dan konsep dari event ini sendiri Memang kita akan mengadakan tiga hari kelas online Pembelajaran yang memang dimulai dari hari ini Jumat, satu minggu Dengan setiap harinya berbagai pembahasan lain Yang hari ini kita akan fokus mengenai Bagaimana cara kita mencari tips, ide penulisan gitu kan Yang besok kita akan masuk ke tema Cara memilih atau menentukan setting, latar, dan sebagainya Tokoh juga Dan yang hari ketiga Itu merupakan pembahasan mengenai cara memasarkan buku Atau menjual buku yang memang nanti akan disertikan oleh Kasih Kit sebagai owner republishing gitu Dan hari ini Alhamdulillah Ini kalau aku lihat Pertanyaan memang dari beragam generasi ya Ada yang anak SD, anak SMP, anak SMA Atau bahkan anak kuliah Atau bahkan ibu-ibu pun Bapak-bapak pun Luar biasa gitu kan semangatnya Semangatnya dengan Apa namanya Atus biasmu dari para peserta itu Ngasih Cuntikan semangat juga gitu kan Bagi kami sebagai Sebagai panitia ya gitu kan Sebagai panitia, sebagai penyelenggara Untuk dapat Menyelenggarakan agenda ini sampai Cuntas gitu kan Jadi memang nantinya Teman-teman setelah Selesai mengikuti kelas Menulis online Itu nanti Setelah satu minggu ke depan Itu teman-teman akan Mulai menulis Buku gitu kan Akan menulis Menulis cerpen Yang memang nanti Dari tulisan itu Kita akan menjadikan Satu buku Utuh Antologi ya gitu kan Memang nanti teman-teman semua Berhak untuk mendapatkan Satu-dua buku Dan teman-teman pun Berhak untuk Menjual Buku yang Nanti akan Dipasarkan oleh Kita semua gitu kan Yang akan dipasarkan oleh teman-teman Dan akan dibantu juga oleh Kami sebagai teman-teman Nah Nanti Proses Menulis buku Terus konsultasi buku Kelas menulis Ataupun Penentuan judul Dan lain sebagainya Itu akan dibahas Melalui grup gitu kan Setelah Selesai Selesai Kelas menulis online ini gitu kan Jadi memang nanti Setelah Tiga hari Kelas menulis online ini Semua Pembahasan Semua informasi Akan kami share Melalui grup gitu kan Semua hal ya kak Mulai dari pembahasan tadi ya Judul Terus mulai dari Apa namanya Struktur penulisannya Seperti apa gitu kan Dan lain sebagainya Yang memang nanti Akan coba Kita bahas secara intensif Melalui Grup Dan hari ini Memang Hari pertama Kita akan mengadakan agenda Kelas menulis online Yang memang Kita akan Memusatkan Pembahasannya kepada Mencari ide gitu kan Nah Sebelum aku masuk ke pembahasan utama Mungkin Teman-teman yang bisa Open Cam Bisa Dibuka kameranya Ini aku pengen Ngelihat wajah Teman-teman yang Luar biasa banget Ini tadi ada Siapa nih yang tadi Baru buka Ada Kak Imam Kak Imam Masya Allah Kak Imam Kak Imam Aku boleh tahu Umurnya berapa tahun Kak Imam Imam Adil 9 tahun Masya Allah 9 tahun Kelas Berapa kelas 3 SE ya 2 SE Kelas Kelas berapa Kak Imam Kelas Berapa Kelas 3 Kelas 3 Gimana Sekolahnya Oke Ini ada Kak Imam nih 9 tahun Kelas 3 Terus ada lagi Kak Kak Konita Kok dimatiin lagi Kameranya Ada lagi Kak Konita Terus ada Ada lagi Kak Tedian Kak Jahra Kak Tawang Ada lagi Kak Aisyah Kak Aji Dan Kak Inat Oke jadi Memang Sebelumnya Kami ucapkan Terima kasih banyak Dan selamat Digabung Untuk Kakak-kakak Semua Yang telah Hadir Setelah Mendaftarkan Diri Dan Tentunya Di agenda Special Pertembahan Dari PBB Dan E-publishing Tentunya Di agenda Nubar Kelas 2023 Dan Insya Allah Selama Satu jam Kedepan 90 menit Kedepan Kita akan Sharing Dan akan Diskusi Tentunya Jadi nanti Kak Farhan Akan sedikit Menyampaikan Beberapa Hal Mengenai Bagaimana Cara kita Sebagai penulis Ketika Ingin Menulis Karena Ketika Kita ingin Menulis Ada beberapa Hal yang Memang Perhatikannya Terutamanya Pencarian Ide Karena Ide Ini Menjadi Sumber Utama Bagi Para Penulis Untuk Bisa Membuat Tulisannya Nanti Jadi Dari Ide Dari Kepala Di Di Indikan Dalam Bentuk Tulisan Insya Allah Hari ini Kita Bahas Dan Nanti Di akhir Akan ada Sesi Tanya jawab Memang Teman-teman Yang Belum Paham Atau Ingin Didiskusikan Bisa Kita Diskusikan Melalui Zoom Meeting Pada Siang Hari Oke Mungkin Kak Sigit Bisa Di Bantu Cera Screen Oke Teman-teman Jadi memang Tadi yang Sudah Aku Sampaikan Jadi Ini Jadi Sesi Pertama Kita Nanti Akan Ada Sesi Dua Dan Sesi Tiga Dan Insya Allah Sesi Pertama Ini Kita Akan Mencari Cara Atau Tips Dan Trick Mencari Ide Tulisan Karena Tadi Yang Sudah Sampaikan Di Awal Sebelumnya Bahwa Memang Kita Ingin Membuat Sebuah Karya Kita Ingin Membuat Sebuah Tulisan Kita Ingin Membuat Sebuah Apalagi Gagetan Memang Ide Tulisan Menjadi Sumber Utama Dalam Hal Penentuan Tokoh Nantinya Terus Mencari Latar Belakang Sudut Pandang Dan sebagainya Ide Tulisan Inilah Menjadi Menurut Aku Menjadi Sumber Yang Penting Ini Menjadi Pintu Utama Jadi Pintu Pintu Pemuka Untuk Kita Bisa Menulis Dan Menentukan Berbagai Penulisan Lainnya Nah Sebelumnya Aku Pengen Sedikit Memperkenalkan Diri Karena Aku Juga Baru Kenal Sama Teman-teman Teman-teman Juga Baru Kenal Aku Jadi Sebelumnya Perkenalkan Nama Aku Kafarhan Ramadhan Teman-teman Bisa Panggil Aku Kafarhan Aku Lahir Di Bogor 14 Desember 2001 Pendidikan Sekarang Sudah Menempu S1 Di Semua Bangsa Darukuran Dan Aktivitas Saat Ini Sebagai Mahasiswa Tingkat Akhir Semester 8 Di Kampus Timing Antara Bangsa Sebagai Penulis Buku Juga Terus Sebagai Penulis Berita Di Beberapa Media Online Dan Sebagai Founder Di Pena Berkah Berbagi Nah Ini Alhamdulillah Selama Dua Tahun Terakhir Ini Diberikan Kesempatan Untuk Bisa Menulis Sebanyak Lima Judul Buku Gitu Yang Pertama Ada Selamat Tinggal Masa Lalu Memang Ini Ditulis Oleh Aku Terus Oleh Kak Ahmad Terifai Dan Oleh Beberapa Penulis Lainnya Terus Juga Ada Buku 20 Salah Memori Ada Buku Surat Untuk Ayah Ibu Ada Buku Pesan Cinta Untuk Semesta Dan Yang Terakhir Ada Buku Risalah Jodoh Jadi Memang Kalau Teman-teman Lihat Dari Lima Buku Ini Dia Genrenya Lebih Banyak Cinta Ya Memangnya Cinta Karena Memang Aku Nelihat Tema Cinta Ini Tema Yang Banyak Digemari Atau Digandruni Sama Anak-anak Remaja Atau Bahkan Gak Kenal Usia Juga Ada Yang Sudah Pas Remaja Masih Suka Nulis Ide-ide Tentang Percintaan Atau Bahkan Tadi Kayak Kak Imam Yang masih 9 Tahun Punya Ide Tentang Cinta Mungkin Bisa Cinta Ke Orang Tua Cinta Ke Rasa Cinta Ke Guru Rasa Cinta Ke Kakak Atau Adik Bisa Dideskripsikan Dalam Tulisan Nantinya Karena Memang Kita Kalau Ingin Memaknai Cinta Itu Cukup Luas Juga Jadi Cinta Kan Gak Hanya Cinta Sama Lawan Jenis Tapi Memang Cinta Kepada Ibu Tadi Cinta Kepada Kakak Atau Adik Cinta Kepada Guru Cinta Kepada Saudara Tetangga Itu pun Bisa Kita Jadi Salah Satu Tema Pembahasan Serulah Dalam Hal Menulis Ini Ini Jadi Dari Pesan Cinta Semesta Terus Rizal Jodoh Ini Memang Temanya Cinta Terus Ada Lagi Yang Surat Untuk Ayah Ibu Memang Dia Lebih Kepada The Real History Atau Cerita Asli Dari Penulis Itu Sendiri Nah Aku Ketika Pengalaman Nulis Buku Surat Untuk Ajah Ibu Ini Memang Lebih Kepada Pengalaman Aku Pengalaman Spiritual Aku Dan Pengalaman Kedekatan Aku Dengan Orang Tua Baik Itu Ibu Ataupun Ayah Memang Dari Berbagai Roman Dari Berbagai Hal Yang Sudah Aku Lewati Udah Berapa Tahun 21 Tahun Udah 21 Tahun Di Umur Sekarang Selama 21 Tahun Ini Banyak Hal Yang Memang Sudah Aku Lewati Sama Sama Dengan Ibu Dan Ayahku Memang Dari 21 Tahun Ini Banyak Cerita Banyak Hal Yang Memang Bisa Aku Deskripsikan Salah Satu Wadahnya Adalah Saat Itu Aku Ikut Project Nulis Surat Untuk Ayah Ibu Dimana Ini Aku Waktu Nyangkat Cerita Mengenai Pengalaman Aku Ketika Masa Remaja Masa Remaja Masa Kita Nyari Jati Diri Masa SMA Dimana Masa Kita Nyari Pengalaman Dari Hal Yang Menurut Kita Unik Nah Disitu Aku Mendapatkan Pengalaman Dan Pembelajaran Yang Luar Biasa Banget Dari Orang Tua Khususnya Dari Ibu Bagaimana Sentuhan Ibu Dalam Hal Pendidikan Anaknya Terus Dalam Hal Kasih Sayang Anaknya Terus Dalam Hal Kecintaan Yang Luar Biasa Untuk Anaknya Sangat Besar Sekali Untuk Anak Anak Dan Peran Ayah Pun Begitu Besar Selain Peran Ibu Dalam Hal Mendidik Peran Ayah Pun Untuk Mendidik Anak Anak Pun Tunggu Besar Dan Itu Yang Memang Aku Rasakan Teman Selama 21 Bagaimana Peran Ibu Dan Ayahku Mendukung Sekali Dalam Hal Proses Perkembangan Dalam Hal Proses Pendidikan Aku Sampai Saat Ini Makanya Aku Menuliskan Kisah Tersebut Di Dalam Buku Ini Ada Lagi 21 Benang Memori Memang 21 Benang Memori Ini Buku Pertama Atau Buku Perdana Dari Buku Onkologiku Ini Terbit Tahun 2020 Ya Memang 21 Benang Memori Ini Mengangkat Kisah Dari 21 Penulis Gitu Kan 21 Penulis Dengan Masing-masing Background Cerita Yang Berbeda Ada Yang Mengangkat Cerita Tentang Sedih Ada Yang Tentang Keluarganya Ada Yang Tentang Pertintaannya Ada Yang Tentang Pertelingkuhannya Gitu Ada Yang Tentang Pengalaman Kuliahnya Sekolahnya Dan Sebagainya Gitu Untuk Untuk Apa Untuk Menyambung Semua Cerita Itulah Makanya Diambil 21 Benang Memori Tersebut Memang Dari 21 Cerita Yang Berbeda Gitu Kan Dirajut Terus Di Apa Naman Dijahit Sehingga Jadi Satu Buku Antologi Nah Ini Satu Lagi Ada Buku Tentang Selamat Tinggal Masa Lalu Ini Memang Buku Keempat Buku Keempat Apologiku Ini Terbit Tahun 2021 Pertengahan 2021 Ini Memang Dia Lebih Kepada Pengembangan Diri Jadi Banyak Anak Anak Muda Dan Kita Anak Anak Sama Yang Memang Dia Masih Sulit Untuk Bisa Move On Dari Masa Percintaan SMP SMP SMA SMA Bisa Menjawab Persoalan Persoalan Seperti itu Yang bagaimana Para penulisnya Dia Menceritakan The real Life Hidupnya Menceritakan Kisah Pengalaman Asli Hidupnya Yang Dia Sering Di PHPI Yang Dia Sering Dikewakan Sama Pacarnya Yang Dia Sering Dihianati Atau Sering Diselingkuhi Bahkan Ada Salah Satu Penulis Yang Dia Diselingkuhi Oleh Pasangannya Sendiri Ini Satu Sudah Udah Nikah Itu Lebih Dramatis Ketika Ditulis Aku Pengennya Gitu Juga Teman Teman Jadi Nanti Ketika Proses Menulis Itulah Memang Proses Kejadian Yang sudah Kita Alami Dalam Hidup Kita Jadi Salah Satu Sumber Inspiratif Dan Sumber Kita Dalam Hali Mencari Ide Nah Ini Untuk Aktifitas Nulis 5 Buku Antologi Selanjutnya Selain itu pun Aku aktif Juga Nulis Di beberapa Media Online Di Suara Umat News Di Kompasiana Di Media Inilah .com Ada lagi Di Republika Di Kumparan Dan Di Pikiran Rakyat Media News Jadi Memang Selain Aku Aktifitas Sebagai Content Writer Di Tempat Lain Di Salah Satu Perusahaan VNB Selain Masih Setinggal Akhir Aku pun Aktif Juga Nulis Freelance Di Media Ini Memang Aku Ngerasa Potensi Yang Memang Kita Memiliki Potensi Menulis Bisa Kita Kembangkan Dalam Hal Nulis Fiksi Menulis Non Fiksi Atau Nulis Art News Berita Seperti Ini Memang Bisa Sangat Mengasah Kemampuan Menulis Kita Karena Ini Pengalaman Aku Yang Menurut Luar Biasa Selain Aku Menulis Terpen Menulis Buku Yang Fiksi Aku Pun Belajar Juga Atau Mendapatkan Pengalaman Juga Dari Menulis Berita Ini Karena Struktur Kepenulisan Beda Antara Nulis Berita Dengan Nulis Certen Nah Ini Aktifitasku Profilku Jadi Memang Sebagai Pembuka Sudah Ngenalin Sedikit Aktifitas Aku Selama Jalan Aktifitas Selain Perkuliahan Dan Memang Insyaallah Misalnya Kita Akan Membahas Mengenai Bagaimana Cara Bulan Kita Memulai Apa Yang Nulis Buku Ini Menjadi Pertanyaan Di awal Karena Sebelum Kita Membuat Sesuatu Atau Melakukan Sesuatu Maka Hal Yang Memang Yang Kita Tanyakan Adalah Bagaimana Atau Kenapa Dalam hal Ini Kita Nginanya Kepada Diri Kita Sendiri Bagaimana Kita Memulai Projek Ini Memulai Menulis Buku Ini Apa Apa Yang Memang Kita Lakukan Disini Aku Mau Ambil Tiga Hal Penting Yang Memang Tiga Proses Inilah Yang Nantinya Akan Kita Lalui Bersama Sama Teman Teman Mulai Dari Teman Mencari Proses Kreatif Terus Mulai Dari Teman Melakukan Langkah Langkah Nya Terus Mulai Dari Menuliskannya Jadi Sebelum Teman Teman Melakukan Langkah Langkah Teman Teman Harus Tahu Dulu Proses Kreatif Seperti Apa Proses Kreatif Yang Termasuk Tadi Ide Brainstorming Terus Pencarian Informasi Dan Sebagainya Dari Bahan Bahan Itulah Dari Bahan Bahan Sumber Yang Teman Sudah Dapatkan Itu Nanti Dikembangkan Lagi Atau Istilahnya Dalam Bahasa Sedaranya Dimasak Lagi Dimasak Lagi Biar Lebih Enak Melalui Berbagai Step By Step Nanti Proses Kreatif Yang Teman Sudah Dapat Langkah Langkah Sudah Teman Teman Lakukan Nanti Tahap Akhir Teman Mulai Menuliskan Semua Ide Semua Gagasan Yang Ada Di Kepala Teman Teman Dalam Bentuk Tulisan Nah Kita Dalam Lewati Tiga Tahapan Ini Teman Teman Tidak Akan Dilepas Begitu Aja Karena Memang Kita Sudah Komitmen Dari Awal Kita Akan Mengadakan Konsultasi Secara Intensif Intensif Setiap Harinya Jadi Kalau Teman Semua Ingin Bertanya Atau Mengalami Kesulitan Dalam Hal Menulis Nantinya Kita Dari Tepan Itia Bersedia Dan Siap Untuk Membantu Teman Teman Semua Dalam Mencari Proses Kreatif Terus Mencari Langkah Langkah Dan Mulai Menuliskan Cerita Cerita Kreatif Dari Teman Teman Semua Ini Hal yang Pertama Bisa Kita Lakukan Proses Kreatif Memang Proses Kreatif Sangat Penting Teman 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 Kalau Mau Bertanya Kepada Siapapun Penulis Penulis Pemula Atau Penulis Produktif Atau Penulis Profesional Sekalipun Caranya Hilang Kak Test Gimana Aman Gak Ya Lanjut Ke Ya Jadi Kalau Teman Teman Semua Bertanya Kepada Masin Penulis Klik Mula Atau Pendulis Produktif Ataupun Pendulis Profesional Sekalipun Itu Pasti Mereka Akan Melalui Tahapan Proses Kreatif Ini Di awal Persiapan Pencarian Ide Mulai Dari Mengumpulkan Informasi Terus Menentukan Arah Dan Fokus Perkisan Jadi Seperti Halnya Kita Ingin Pergi Ke Suatu Tempat Suatu Daerah Memang Jika Kita Ingin Pergi Pasti Akan Menentukan Ini Rutenya Kita Akan Pakai Rute Darat Atau Rute Laut Atau Rute Udara Atau Rute Apa Terus Naik Kendaraannya Kendaraan Apa Motor Mobil Bis Atau Pesawat Dan lain sebagainya Nah Seperti Halnya Juga Menulis Teman-teman Jadi Sebelum Menjadi Satu Tulisan Utuh Jadi Satu Buku Yang Utuh Memang Kita Perlu Sekali Menentukan Dan Mencari Beberapa Sumber Informasi Yang Nantinya Dari Sumber Informasi Tersebut Akan Menentukan Arah Dan Fokus Dari Penulisan Kita Memang Mengumpulkan Informasi Ini Banyak Cara Teman-teman Banyak Hal Dan Banyak Yang Bisa Teman-teman Lakukan Jadi Sebelumnya Aku Keringat Salah Satu Penulis Indonesia Yang Cukup Terkenal Andrea Hirata Penulis Buku Laskar Pelangi Yang Memang Proses Dia Mencari Informasi Tersebut Lebih Lama Teman-teman Dibandingkan Proses Andrea Hirata Menulis Bukunya Jadi Istilahnya Kalau Dipersentasekan Cari Informasi Atau Cari Bahan Itu Sekitar 90% 90% Lamanya 10% Nulis Karena Proses Jadi Ketika Kita Sudah Menemukan Dan Sudah Banyak Mendapatkan Ide Tulisan Atau Informasi Sebagainya Itu Nantinya Proses Teman-teman Nulis Nulis Ceritanya Itu Akan Lebih Mudah Dibandingkan Teman-teman Langsung Tanpa Harus Mencari Sumber-sumber Informasi Dan Sumber Informasi Ini Banyak Yang Kita Lakukan Salah Satunya Dengan Cara Survei Jadi Teman-teman Ketika Kita Ingin Memulai Sebuah Menulis Buku Makin Survei Jadi Salah Satu Kegiatan Utama Yang Bisa Kita Lakukan Dalam Mencari Informasi Misalkan Aku Pengen Nulis Serpen Atau Novel Mengenai Sejarah Jakarta Misalkan Ini Cukup Unik Bagaimana Cara Aku Bisa Menemukan Sumber-sumber Informasi Mengenai Sejarah Jakarta Mulai Dari Budayanya Mulai Dari Masyarakatnya Mulai Dari Apalagi Pakaiannya Tariannya Dan sebagainya Hal-hal Tersebut Bisa Kita Dapatkan Bisa Kita Lakukan Dengan Cara Survei 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 Ini Bisa Dilakukan Melalui Dua Cara Baik Offline Maupun Online Jadi Dalam Hal Ini Kalau Memang Ingin Lebih Merapatkan Nantinya Mendapatkan Informasi Yang Lebih Butuh Itu Bisa Datang Langsung Ke Sumbernya Secara Offline Misalkan Kita Ingin Mengetahui Sejarah Jakarta Dari Sisi Bangunannya Bangunan Tradisional Itu Bisa Kita Datang Ke Rumah Warga Atau Ke Para Toko Masyarakat Yang Asri Jakarta Yang Masih Mempertahankan Budaya Itu Atau Teman-Teman Bisa Datang Ke Pusat Budaya Di Jakarta Atau Di Nas Nah Proses Mencari Informasi Secara Offline Bahan Leper ya Bentar ya Cek Cek Keparan Nah Test Sudah 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 Lanjut Silahkan Jadi Proses pencarian Informasi Dengan Cara Kita Datang Langsung Ketempat Itu Salah Satu Hal Yang Bisa Kita Lakukan Ketika Ingin Mulai Proses Skravis Tersebut Karena Dengan Hal Kita Datang Langsung Ketempat Itu Akan Banyak Informasi Yang Misalnya Dapatkan Teman-Teman Mengenai Sejarah Jakarta Terus Asal Mula Rumah Adatnya Seperti Apa Terus Budaya Masyarakat Seperti Apa Nah Ada Lagi Proses Mencari Informasi Secara Online Jadi Teman-Teman Tidak Tidak Harus Keluar Rumah Terus Datang Ke Berbagai Tempat Untuk Nyari Informasi Tersebut Teman-Teman Cukup Duduk Cukup Searching Lewat Internet Google Cari Sejarah Kota Jakarta Itu Banyak Informasi Mengenai Sejarah Kota Jakarta Tadi Nah Ini Sama Dengan Hal Teman-Teman Yang Nantinya Akan Menulis Buku Menulis Fiksi Memang Mencari Informasi Yang akan Teman-Teman Gunakan Atau Akan Teman-Teman Masukkan Dalam Cerita Yang Teman-Teman Tulis Nanti Sangat penting Teman-Teman Jadi Nanti Teman-Teman Sebelum Menulis Buku Teman-Teman Bisa Lebih dahulu Menentukan Ide-nya Dulu Tadi kan Aku Ngejelasin Tentang Cinta Cinta kan Luas Nah Mungkin Bisa Teman-Teman Krecetkan Kembali Arti Cinta Menurut Teman-Teman Ada yang Mengartikan Cinta Itu Cinta Kepada Orang Tua Tadi Mungkin Kak Imam Bisa Bisa Menjelaskan Mengenai Arti Cinta Kepada Orang Tua Terus Ada lagi Teman-Teman Lainnya Cinta Kepada Istri Atau Cinta Kepada Suami Kalau aku Misalkan Cinta Kepada Adik Atau Cinta Kepada Kakak Ini kan Bisa Bisa Jadi Tema 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 Nanti Dari Ide Yang Sudah Dapatkan Mulai Bisa Dicari Bisa Digali Lagi Sumber Informasinya Kalau kita Cinta Ke Orang Tua Bagaimana Cara Kita Sebagai Anak Bisa Mencintai Orang Tua Kita Secara Utuh Kalau kita Cinta Kepada Suami Atau Istri Kita Bagaimana Kita Sebagai Suami Bisa Mencintai Istri Kita Dengan Sebaik Mungkin Sebagai Fitrah Mungkin Bapak Bapak Yang Sudah Nikah Bisa Menjawab Sebagai Belum Nikah Proses Seperti Itulah Memang Nanti Akan Kita Lewati Bersama Dalam Hal Penulis Buku Nantinya Nah Yang kedua Adalah Menentukan Arah Dan Fokus Penulisan Tadi Yang Sudah Aku Jelaskan Tiga Tema Tersebut Sudah Acek Sudah Teman Pilih Sudah Oke Itu Tinggal Fokus Arah Tadi Fokus Penulisannya Seperti Apa Cintanya Seperti Apa Kalau Misalkan Kita Ingin Narik Dari Sudut Pandang Keluarga Rumah Terangga Ini kan Banyak Banyak Hal Yang bisa Terjadi Dari Cintanya Bisa Itu Tentang Percintaan Antara Suami Istri Atau Perselingkuhan Masih ada Kaitannya Tentu Cintanya Terus Bisa Jadi Kalau Kita Diambil Dari sudut Pandang keluarga Misalkan Itu Mulai Dari Rasa Cinta Orang Tua Kepada Anak 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 Kepada Orang Tua Ataupun Bisa Jadi Rasa Cinta Yang Sudah Pudar Akibat Anak Yang Bandal Antara Orang Tua Dan Anak Bisa Bisa Jadi Pembahasan Yang Bisa Teman Teman Pilih Terus Bisa Jadi Apa Namanya Budarnya Cinta Antara Adik Dan Kakak Bisa Jadi Sebuah Ide Tulisannya Memang Dari Ide Tulisan Yang Teman Teman Sudah Dapatkan Sudah Teman Buat Itu Nanti Teman Teman Gampang Ketika Menentukan Arah Fokus Kepenulisan Dupanya Misalkan Aku Ngambil Contoh Ini Rumah Tangga Dulu Perselisihan Perselingkuhan Perselingkuhan Di antara Suami Dan Istri Nah Ini Cukup Gampang Masukin Satu Sumber Masalah Masukin Orang Ketiga Terus Disini Siapa Yang Selingkuhnya Istrinya Atau Suaminya Misalkan Istrinya Selingkuh Dengan Jawa lain Nah Ini Cukup Panjang Dan Arahnya Pun Cukup Jelas Nanti Ada Orang Ketiga Datang Terus Makin Rumah Tanda Orang Nanti Suaminya Tahu Terjadi Cekcok Dan sebagainya Terus Nanti Disitu Arahnya Mau Pencerayan Atau Atau Mau Ke Arah Balikan Lagi Dan sebagainya Cukup Beragam Juga Itu Dari Hal Rumah Tangga Dari Keluarga Pun Teman-teman Bisa Nyari Dari sudut Pandang Hubungan Kaka Ade Yang Awalnya Baik Tiba-tiba Karena Ada Satu Dua Hal Yang Tentangan Jadi Berantem Atau Hubungan Persahabatan Ini kan teman-teman Pasti punya Sahabat Dan teman-teman Pasti punya Cerita Unik Selama Menjalin Persahabatan Dengan Teman-teman Ini Bisa jadi Sumber Utama Atau Ide Kita Dalam Hal Menulis Dan Ide Tersebut Dapat Menentukan Arah Dan Fokus Yang Kedua Adalah Draft Jadi Memang Ketika Teman-teman Sudah Menentukan Ide Sudah Menentukan Garis Besarnya Latar Belakangnya Langkah selanjutnya Membuat konsep Atau Rancangan Dasar Atau Outline Bahasa Sederhananya Outline Kalau teman-teman Nanti Nulis Novel Ada Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 1 Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 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 Nah Kalau kita Nggak Ke novel Dulu Kan Kalau novel Kan Lebih Panjang Dan Lebih Banyak Jadi kita Fokus ke Cerpen dulu Yang memang Secara Konsep Secara Rancangan Dasar Nggak Sebegitu Banyak Dan Nggak Sebegitu Apa Ya Luas Takupannya Dibandingkan Dengan Novel Jadi Ketika Teman-teman Sudah Menentukan Ide Tulisan Cerpen Yang nantinya Akan Teman-teman Tulis Teman-teman Bisa Juga Mulai Bikin Coretan Mulai Bikin Coretan Konsep Penokohannya Seperti Apa Terus Teman-teman Mengambil Berapa Tokoh Terus Dari Masing-masing Tokoh Itu Punya Karakteristik Seperti Apa Atau Protagonis Atau Antagonis Atau Antagonis Semua Atau Protagonis Semua Atau Campuran Atau Tirtagonis Tirtagonis Dia Enggak Baik Jahat Kalau Antagonis Kan Jahat Kalau Protagonis Baik Kalau Protagonis Dia Enggak Baik Jahat Tiga Karakteristik Tersebut Teman-teman Bisa Tentukan Di Rancangan Daftar Ini Dari Beberapa Tokoh Yang Nanti Masukkan Dalam Cerita Teman-teman Itu Bisa Teman-teman Tentukan Tokoh Satu Karakteristik Seperti Apa Tokoh Dua Karakteristik Seperti Apa Tokoh Tiga Karakteristik Seperti Apa Konsep Konsep Dasar Atau Rancangan Dasar Ini Memang Memudahkan Teman-teman Di Draft Ini Nantinya Akan Masuk Kepada Penentuan Latar Penentuan Tempat Penentuan Waktu Dan Yang Yang Ketiga Mencari Titik Terang Atau Titik Pokok Yang Sedang Dibahas Atau Dibicarakan Jadi Teman-teman Sebisa Mungkin Untuk Menonjolkan Atau Memunculkan Hal-hal Unik Yang Memang Sedang Teman-teman Bahas Atau Teman-teman Bicarakan Di Tulisan Tersebut Apa Yang Ingin Teman-teman Sampaikan Melalui Cerita Tersebut Kalau Misalkan Kak Imam Ingin Menulis Mengenai Cerita Orang tua Cinta Kepada Ibu Dan Ayah Nah Pesan Yang ingin Kak Imam Sampaikan Adalah Pesan Kita Sebagai Anak Mesti Hormat Mesti Taat Mesti Taat Pada Orang tua Apapun Itu Dan Ini Jadi Jadi Pokok Pembahasan Yang memang Bisa Jadi salah satu Apa ya Keungguran Tersendiri Bagi Tulisan Teman-teman Sendiri Karena Yang Para Pembaca Inginkan Adalah Mencari Pokok Pembahasannya Dari Tulisan Yang sudah Ditulis Sama Kita Apa Yang ingin Disampaikan Apa Yang ingin Dibahas Apa sih Yang dibicarakan Oleh Kita Sebagai Penutis Jadi Proses Persiapan Mencari Informasi Terus Menentukan Arah Membuat Draft Terus Mencari Titik Terang Tiga Proses Kreatif Inilah Bisa Teman-teman Pikirkan Dari Sekarang Bagaimana Proses Dan Ide Ide yang Memang Sudah Teman-teman Buat Itu nantinya Dituangkan Dalam hal Tulisan Atau Verifikasi Jadi Enak Teman-teman Ketika Teman-teman Sudah Menyiapkan Semua bahan Ketika Teman-teman Sudah Menyiapkan Semua informasi Semua rancangan Dasar Semua Outline Yang sudah Teman-teman Buat Ketika Teman-teman Mulai Menulis Mulai Menulis Di laptop Itu akan Lebih Mudah Dalam hal Bersikir Dalam hal Mencari Imajinasi Atau Membubui Membubui Apa namanya Tulisannya Nah Empat Langkah Proses kreatif Inilah Yang nantinya Akan kita Coba Lakukan Bersama-sama Dengan Pendampingan Dari Kita Sebagai Panitia Selanjutnya Nah Kira-kira Apa aja Yang perlu Kita kerjakan Pada proses Kreatif Pertama adalah Kita diamkan Kemauan Dan ide Teman-teman Jadi Kalau kita Sudah menemukan Ide besarnya Gitu kan Itu gak Gak cukup Hanya melalui Ide Ide Dasarnya Aja Atau istilahnya Ide mentahnya Misalkan Tadi Teman-teman Sudah dapat Ide mengenai Cinta Kepada Orang tua Atau cinta Kepada suami Istri Nah itu kan Gak hanya Berhenti Di Ide Tersebut Tapi Dengan Kita mengambil Tema cinta Keluarga Tema cinta Rumah Tangga Itu kan Banyak tuh Cakupannya Banyak cabangnya Dan Proses-proses Menajamkan Ide Itu yang memang Penting Yang memang Perlu kita kerjakan Dalam hal Proses kreatif Tersebut Ada yang sudah Aku sampaikan Di slide sebelumnya Bahwa Ketika teman-teman Ide besarnya Itu bisa Dikerucutkan kembali Ide-ide kecil Memang Dari ide-ide kecil Tersebut Teman-teman Bisa Lebih memudahkan Teman-teman Dalam hal Menulis Terus yang kedua Mulai dengan Paragraf Yang menarik Paragraf yang menarik Ini bisa teman-teman Lakukan Di paragraf awal Karena Ketika membaca 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 Tulisan kita Membaca buku Kita Pasti yang Mereka baca Yang menjadi Interest Yang menjadi Ketertarikan mereka Di awal adalah Paragraf Pertamanya Teman-teman Paragraf awalnya Nah Maka dari itu Karena Karena begitu Pentingnya Paragraf awal Paragraf awal Dalam menentukan Pembaca Apa ya Menuntaskan Bacaan kita Menuntaskan Tulisan kita Itu Salah satu Hal terbesarnya Adalah di Paragraf pertama Kalau kita Di paragraf pertama Sudah Tidak menghadirkan Kelebihan Atau keunikan Atau Rasa menarik Dari tulisan kita Itu Akan berdampak Juga kepada Pembaca kita Mungkin Pembaca kita Akan Apa sih ini Tulisan kok Tidak asik banget Di paragraf awal Tapi kalau kita Sudah menghadirkan Rasa beda Rasa unik Dan hal menarik Yang bisa kita Tuliskan Di paragraf awal Mungkin Teman-teman bisa Mengangkat Langsung Konfliknya Jadi paragraf 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 satu Dua itu Mengangkat Konfliknya Ini bisa Jadi hal Dari tarik Tersendiri Bagi pembaca Yang ketiga Adalah Tulis Kata kunci Tokoh Atau Konflik Yang menarik Tadi Ini Masuk juga Ke Poin kedua Jadi memang Tokoh Terus Konflik Terus Latar Suasana Latar tempat Misalkan Teman-teman Mengambil Sudut Tempatnya Luar negeri Luar negerinya Mana Turki Teman-teman Di paragraf Awal itu Menjelaskan Turki Seperti apa Ada salju Terus ada Indahnya Hagia Sophia Terus Indahnya Tempat-tempat Lain yang ada Di Turki Nah ini Jadi salah satu Hal yang menarik Untuk teman-teman Semua Tulis di paragraf Pertama Kalau kita Ngelihat Para penulis-penulis Hebat Di luar sana Ketika mereka Menulis Latar belakang Luar negeri Pasti yang akan Mereka tulis Di paragraf pertama Adalah Mereka akan Menjelaskan Latar belakangnya Dulu Negara itu Tersebut Seperti apa Terus Budayanya Seperti apa Terus Masyarakatnya Seperti apa Memang Bagi kita Sebagai Orang Indonesia Yang memang Belum pernah Keluar negeri Atau ke negara Tersebut Itu jadi hal yang Menarik Untuk kita baca Nah Ini bisa banget Teman-teman Nantinya Lakukan Ketika Ingin menulis Sebuah Cerita Apalagi Mengambil Pandangnya Dari luar negeri Terus yang keempat Terus yang keempat Menjawab Kemauan Dan ide Dalam bentuk Kata Dan Nah ini pun Sangat penting Juga Teman-teman Jadi memang Dalam hal Menjawab Kemauan Para pembaca Ya gitu Karena kan Biasanya Kita Kita sebagai Pembaca buku Misalkan Kita sebagai Posisi kita Satu Kita Memposisikan Sebagai pembaca buku Pasti kita ingin Membaca buku Yang memang Menurutnya Menarik Hal-hal Seperti ini Memang Mesti Kita Perhatikan juga Sebagai penulis Jadi Kita Sebelum Menulis Atau sebelum Menerbitkan Tulisan kita Nantinya Itu kira-kira Menjawab Kemauan Menjawab Kemauan Si pembaca Dalam hal Penyampaian ide Yang sudah kita tulis Dalam bentuk Kata dan kalimat Nah ini Sangat Sangat Penting sekali Untuk Kita Pikirkan Dari sekarang Terus Yang kelima Adalah Menulis Jangan Dengan Kalimat Biasanya Hal-hal Yang Kata Mengguru Ini Biasanya Banyak Sulit Diterima Sulit Diterima Oleh Para Pembaca Terus Yang keenam Adalah Penuhi Unsur Intrinsik Cerita Teman-teman Semua Sudah Tahu Unsur Intrinsik Cerita Setiapa Mulai Dari Tema Terus Alur Tokoh Penokohan Latar Sudut Pandang Terus Gaya Bahasa Dan Dan Amanat Yang Pilih Semuanya Harus Memenuhi Unsur Intrinsik Tersebut Jadi ketika Kita ingin Membuat Sebuah Cerita Yang Utuh Sebuah Cerita Yang Oke Itu Unsur Harus Ada Penokohan Ada Tokoh Latar Tema Sudut Pandang Dan Sebagainya Memang Semuanya Perlu Masuk Dalam Satu Cerita Tadi Yang Terakhir Adalah Kembangkan Imajinasi Dengan Bumbu Bacaan Menarik Imajinasi Ini Bisa Teman-teman Dapatkan Mungkin Dengan Melamun Atau Kewes Atau Dengan Membaca Buku Kalau Aku Biasanya Untuk Mengembangkan Imajinasi Biasanya Aku Banyak Membaca Buku Ketika Aku Mau Nulis Cerita Tentang Cinta Aku Harus Banyak Membaca Buku Tentang Cinta Kalau Aku Mau Menulis Buku Dan Menambah Imajinasi Tentang Dunia Cerita Horor Misalkan Aku Baca Banyak Buku Tentang Cerita Horor Tadi Dari Proses Membaca Itulah Yang Memang Akan Mendatangkan Banyak Imajinasi Kita Sehingga Dari Imajinasi Itulah Akan Memberikan Bumbu-bumbu Bacaan Yang Menarik Semakin Imajinasi Teman-teman Lihat Dalam hal Positif Semakin Imajinasi Teman-teman Bertumbuh Kembang Itu Akan Memudahkan Teman-teman Menemukan Ide-ide Baru Yang Awalnya Teman-teman Hanya Nulis Lima Halaman Tapi Ketika Teman-teman Imajinasinya Luas Itu Bisa Membalas Sepuluh Sampai Lima Belas Halaman Memang Imajinasi Ini Sangat Penting Teman-teman Dalam Proses Kreatif Tersebut Nah Tujuh Poin Inilah Yang Memang Nantinya Ada Pada Proses Kreatif Kita Dalam Hal Mempis Dan Tujuh Poin Inilah Yang Dimana Mereka Saling Keterkaitan Teman-teman Semuanya Dan Memang Dari Tujuh Poin Inilah Kita Bisa Mengacu Pada Tulisan Yang Nantinya Kita Belis Apakah Cerita Yang Kita Tulis Tersebut Sudah Mencakup Ide Kita Unsur Intrinsik Kita Sudah Mencakup Konflik Yang Menarik Atau Kalimat Yang Menggurui Dan Sebagai Nah Ini Proses Kreatifnya Selanjutnya Terus Bagaimana Cara Kita Mendapatkan Ide Bagaimana Ide Dapat Diperoleh Nah Ini teman-teman Yang paling mudah Teman-teman Jadi Setiap Manusia kan Pasti memiliki Lima Indra ini Atau Five Centrif Mulai Dari Matat Linga Perasaan Terus Ciuman Perabaan Atau Ngecap Merasakan Lidah Nah Sebetulnya Proses Mencari Ide ini Sangat Mudah Sekali Teman-teman Kalau kita Mampu Mengaktifkan Lima Panca Indra Ini Jadi Ketika Kita Ingin Menulis Sebuah Cerita Dan kita Belum Menentukan Ide Atau Belum Menemukan Ide Kita Bisa Dengan Menggunakan Panca Indra Yang Sudah Tuhan Berikan Memang Panca Indra Bisa Menjadi Sumber Informasi Atau Menjadi Sumber Ide Kita Dalam Menulis Misalkan Kita Dapat Menulis Karena Melihat Jadi Apa Yang Kita Lihat Itu Bisa Jadi Sumber Ide Dan Sumber Informasi Yang Bisa Kita Tulis Misalkan Teman-teman Misalkan Hari ini Teman-teman Sedang Melihat Aku Menyampaikan Ide Menyampaikan Materi Nah Kalau teman-teman Mampu Menggunakan Media Penglihatan Ini Untuk Dijadikan Sebuah Ide Itu Bisa Banget Teman-teman Atau Teman-teman Ketika Pergi Ke Suatu Tempat Ketika Pergi Ke Suatu Daerah Misalkan Ke Sebuah Desa Terpelosok Di Indonesia Yang akan Teman-teman Gunakan Pertama Adalah Panca Indra Mata Untuk Melihat Pemandangan Pemandangan Yang ada Di sana Terus Pemandangannya Ada apa Atau Apakah Ada gunung Atau Ada pohon Ada sungai Ada hutan Dan sebagainya Terus Dari Peristiwa tersebut Kejadian Apa aja Memang Teman-teman Lihat Ini Bisa Banget Jadi Sebuah Sumber Ide tulisan Karena Aku pun Ketika Ingin Menulis Buku Atau Menulis Berita Sekalipun Itu Pasti Panca Indra Yang Jadi Proses Penting Aku Mencari Ide Tulisan Apalagi Kalau kita Nulis Hard News Berita Yang Langsung Diterbitkan Maka Kita harus Melihat Berita Kejadian Tersebut Sama Halnya Dengan Teman-teman Ketika Nulis Fiksi Atau Non-fiksi Proses Panca Indra Melihat Inilah Menjadi Proses Utama Dalam Hali Ide Terus Yang Kedua Adalah Menulis Karena Mendengar Jadi Selain Melihat Dengan Cara Mendengar Pun Teman-teman Bisa Bisa Mendapatkan Ide Tulisan Teman-teman Misalkan Teman-teman Mendengar Percakapan Antara Kakak Adik Atau Ayah Ibu Ketika Kumpul Sama Keluarga Di Meja Makan Ada Berbagai Proses Panca Indra Yang Teman-teman Pakai Mulai dari Melihat Teman-teman Melihat Kakak Adik Atau Melihat Ibu Bapak Sedang Kumpul Di Meja Makan Terus Teman-teman Mendengar Apa yang Mereka Ucapkan Apa yang Mereka Obrolkan Terus Teman-teman Semua Merasakan Merasakan Makanannya Seperti apa Terus Teman-teman Mampu Meraba Istilahnya Merasakan Makan Menggunakan Tangan Seperti apa Terus Teman-teman Mampu Mengetahui Bau Makanannya Seperti apa Betulnya Di lingkungan Meja Makan pun Yang lingkungan Yang kecil Ketika Kita Mampu Menggunakan Kemampuan Lima Panca Indra Ini Menemukan Ide Itu Sebuah Hal Yang Luar Biasa Banget Teman-teman Bahkan Kalau kita Kreatif Satu Apa ya Lima Menit Di meja Makan Sepuluh Menit Di meja Makan Kumpul Sama Keluarga Itu bisa Jadi Terpenang Panjang Mampu Mendeskripsikan Apa yang Teman-teman Lihat Teman-teman Mampu Mendeskripsikan Apa yang Teman-teman Mampu Mendeskripsikan Makanan Yang Teman-teman Makan Atau Teman-teman Pasakan Terus Teman-teman Mampu Mendeskripsikan Makanan Apa yang Teman-teman Baui Rasanya Seperti apa karena kan setiap masakan pasti beda rasanya proses-proses seperti itulah yang memang bisa kita dapatkan secara mudah kita aktif menggunakan tiga panca indah ada lagi terus ada lagi ada pertanyaan oke kata wang nanti nanti coba ini ya coba aku jawab di akhir gitu kan oke ini atau aku aku jawab di ini deh aku jawab di di grup nah terus ada lagi pantai indah pengecat apa tuh pengecat ini ya lidah berarti ya jadi teman-teman sangat bisa sekali mendeskipisikan sebuah makanan gitu kan atau hal yang memang teman-teman merasakan dari lidah tersebut gitu kan itu bisa banget terus ada lagi menulis karena meraba gitu kan apa ya proses tangan yang memang kita gunakan sehari-hari di dalam kehidupan aktivitas kita sehari-hari memang itu salah satu cara untuk bisa kita mencari ide baru gitu kan misalkan teman-teman jika teman-teman pergi ke suatu daerah gitu kan dan ingin mengetahui untuk suatu benda itu seperti apa gitu kan itu kan ada proses meraba nah proses meraba itulah teman-teman jadi tahu benda itu seperti apa terus seperti apa terus ada lagi menulis karena membaui menggunakan panca indera hitung itulah yang memang penting juga untuk bisa kita asah gitu kan karena tanpa apa ya tanpa salah satu panca indera yang yang tidak kita gunakan itu nantinya kita kesulitan gitu kan karena aku menganggap lima panca indera ini sangat saling keterkaitan teman-teman jadi mulai dari penglihatan pendengaran perabaan penciuman sama pengecap gitu kan itu sangat penting bagi kita dalam hal mencari ide karena menulis itu kan mengalami perasakan dan berimajinasi dan dan tulisan yang paling mudah untuk kita tulis adalah ya pengalaman pribadi kita gitu kan pengalaman yang sudah terjadi dalam diri kita momen-momen apa saja yang memang sudah terjadi dalam diri kita dan dari pengalaman itulah yang memang bisa teman-teman tulis gitu kan dan itu yang paling yang aku aku kira paling mudah ya ketika kita ingin menulis sebuah cerita kita pengalaman pribadi kita gitu daripada kita harus menulis apa namanya cerita orang lain biografi orang lain atau kita ingin menulis mengenai jarah sebuah negara atau sebuah kota gitu kan akan lebih banyak proses yang kita lakukan nah next saya sigit nah ini ketika kita sudah menentukan ide ketika kita sudah menemukan ide dan sumber informasi selanjutnya apa yang hendak kita ceritakan teman-teman jadi disini aku mengambil beberapa contoh ada kita bisa menceritakan tentang cerita binatang kabel kita bisa menceritakan tentang persahabatan tentang keberhatilan atau foto kehidupan atau budaya atau cinta teman-teman kalau punya ide lain itu bisa banget dikembangkan dan bisa banget diliarkan imajinasinya jika teman-teman menulis mengenai cerita binatang kabel antara si kancil dengan si buaya bisa teman-teman otak-atik ide ceritanya terus begitu jangan teman-teman yang menulis cerita tentang perhasilan teman-teman dalam hal proses belajar atau proses mencari meraih impian ini kan cerita umlinnya karena kita memang temanya tentang cinta maka teman-teman nantinya selama satu minggu depan itu akan lebih dipusatkan kepada pembahasan tentang cinta karena ya tadi ya karena kan cinta lebih banyak cakupannya dan luas dan teman-teman sangat dibebaskan apa ya menentukan ide subjudul cintanya seperti apa ya berdasarkan tadi ya berdasarkan pengalaman pribadi ya memang lebih mudah untuk bisa kita deskripsikannya gitu kan itu kalau teman-teman memiliki pengalaman cinta orang lain gitu kan dan teman-teman mampu untuk mendeskripsikannya itu bagus banget nah ini 6 6 cerita 6 genre yang memang nantinya teman-teman bisa tulis oke next nah sasarannya sasarannya ada cerupian anak cerupian rumah aja dan cerupian yang dewasa karena kan kita untuk nubar saat ini kan lebih umum ya teman-teman jadi teman-teman lebih dibebaskan lebih dibebaskan untuk mencari ide tulisan gitu kan lebih dibebaskan untuk mencari imajinasi dan sesuai dengan apa yang teman-teman pengen gitu kan ketika teman-teman pengen mengangkat cerpen atau cerita yang ditemakan tentang anak-anak gitu kan misalkan tentang anak apa bakti anak kepada orang tua gitu kan tapi dibukus dengan cerpen dari sudut pandang anak-anak tersebut gitu kan itu bisa banget gitu kan kalau teman-teman ingin bahas cerpen mengenai remaja nih tentang cinta-cintaan gitu cinta-cintaan masa-masa SMA gitu kan kan masuknya ke depan remaja ya memang sangat apa ya pasarnya sangat banyak dan banyak digemari gitu banyak dicari oleh remaja-remaja sekarang yang benar remaja-remaja sekarang kan lebih suka ya lebih suka kepada novel-novel atau cerpen-cerpen yang bertemakan tentang cinta-cinta atau tentang masa-masa masa lalu move on dan lain sebagainya ada lagi cerpen dewasa yang tadi ya cerita tentang persenikuhan atau keributan rumah tangga dan lain sebagainya gitu kan jadi teman-teman jika nanti proses menulis itu kita tidak membatasi ide teman-teman silahkan teman-teman nantinya bisa mengimajinasikan semua ide teman-teman jadi mau itu nanti masuknya sasarannya ide anak cerpen anak cerpen dewasa karena nanti kita akan jadi buku yang utuh ya oke next kasih gitu terus ada lagi ini pemilih tokoh dalam cerita karena kan pentingnya di awal aku menyampaikan bahwa unsur intrinsik itu memang sangat penting dan salah satu unsur intrinsik itu adalah adanya tokoh di dalam cerita tersebut kalau kita menulis cerpen menulis novel tanpa ada tokohnya tanpa ada penokohannya ya gak asik gitu kan hambar gitu istilahnya yang gak jalan ceritanya gak seru gitu kan tapi kalau kita mampu menghadirkan tokoh yang dari tokoh itu punya karakteristik yang masing-masing gitu kan ada yang tokohnya karakteristiknya tadi antagonis protagonis atau pirtagonis sekalipun itu akan jadi sebuah cerita yang seru teman-teman dan memang tokoh cerita sebaiknya berkarakternya berbeda atau buat penuliku dan harus ini gitu kan dalam hal kalau teman-teman menghadirkan dua tokoh dengan memiliki dua sifat yang sama gitu kan baik semua misalkan itu kan gak seru ya tapi kalau teman-teman menghadirkan dua tokoh dengan yang satunya jahat yang satunya baik itu kan jadi sebuah cerita yang unik dan memiliki ketertarikan tersendiri gitu bagi para pembacanya nah terus pun selain itu contoh karakter yang dapat dikenali di sekitar kita kalau kita bingung mendeskriptikan karakter dari suatu tokoh yang kita buat itu kita bisa banget ngambil karakter dari orang-orang yang ada di kitar kita jadi kalau kita memiliki teman yang jahat misalnya suka ngebully yaudah pakai karakter dia aja untuk masukin penokohannya sebagai protagonis atau sebagai orang yang suka ngebully kalau ada lagi misalkan teman-teman punya teman di sekolahannya atau di tempat kuliahnya yang dia baik terus saking baiknya dia sering disuruh-suruh atau dikerjain atau bahkan senioritas dan sebagainya dari kejadian itu bisa teman-teman tarik karakternya kepada tokoh yang nantinya teman-teman tulis jadi penulis itu unik teman-teman dan asik harus hati-hati jika teman-teman berteman dengan orang penulis bisa jadi karakter kita baik itu jahat baik sekalipun bisa jadi bahan mereka menuliskan karakter kita jadi kalau memang kita mengalami kesulitan dalam hal mencari tokoh dan cerita itu teman-teman bisa ngambil karakter dari orang-orang tersebut baik itu orang tua ataupun teman dan sebagainya terus yang terakhir adalah tentukan tokoh yang akan menjadi protagonis dan antagonis yang sudah aku sampaikan di awal memasukkan orang-orang jahat dan orang-orang baik dalam sebuah cerita itu jadi hal unik tersendiri dan dapat menghadirkan suasana baru dalam hal tulisan tersebut karena kalau kita mampu menghadirkan konflik dan konflik itu memang berasal dari orang antagonis orang jahat tersebut memang jalan ceritanya akan berbeda terus alurnya akan berbeda set tempatnya akan berbeda terus ceritanya akan berbeda hanya karena peran protagonis atau antagonis yang teman-teman masukkan dalam cerita tersebut jadi memang tiga poin ini bisa jadi acuan untuk kita nantinya menulis atau memasukkan karakter pada tokoh yang akan kita tulis oke next kasih nah dimanakah cerita itu terjadi nah latar cerita boleh terjadi dimana saja teman-teman jadi ketika teman-teman memiliki pengalaman selama sekolah ya teman-teman bisa ngambil latar latar tempatnya di sekolahan teman-teman punya pengalaman indah di kuliah di kampus teman-teman bisa mengambil latar ceritanya di kampus jadi bisa banget ngejelasin sudut-sudut yang ada di kampus seperti apa gitu kan ruangannya seperti apa kampusnya seperti apa terus apa namanya ruangan belajar teman-temannya seperti apa gitu terus suasana kampusnya seperti apa itu kan jadi salah satu latar cerita yang bisa teman-teman ambil terus menyesuaikan dengan tema cerita karena kita tema ceritanya tentang cinta dan cinta tadi cukup luas kalau aku rasa sih dimanapun kita berada pasti ada rasa cinta di situ di rumah tangga di keluarga di sekolah di lingkungan masyarakat atau di lingkungan kampus sendiri pun pasti ada ada cinta di situ dan cinta kan tak terbatas oleh waktu dan tepat jadi emang ini apa ya sangat 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 banyak sekali latar tempat yang bisa kita ambil nantinya terus kalau ingin menjadi daya tarik tersendiri sesekalilah keluar dari setting yang biasa jadi dalam hal ini kita coba keluar dari apa ya cerita latar cerita yang sudah kita buat sebelumnya kalau memang kita fokus di keluarga latar ceritanya keluarga kalau teman-teman mampu menghadirkan latar cerita di luar keluarga itu akan lebih apa ya menghadirkan nuansa yang berbeda teman-teman jadi yang awalnya pembaca itu difokuskan kepada keluarga penulis tapi dia diajak ke suatu apa cerita yang memang cerita itu di luar dari latar belakang keluarganya terus yang terakhir adalah buat membaca penasaran atau semakin tertarik nah ini bisa teman-teman lakukan di awal-awal paragraf bagaimana mungkin bisa jadi menghadirkan apa namanya menghadirkan konflik di paragraf utamanya atau membuat hal yang bikin pertanyaan menimbulkan pertanyaan bagi pembacanya ini bisa banget teman-teman lakukan di awal-awal paragraf nah selanjutnya nah terus ini bagaimana cara kita munculkan kejangan atau konflik dalam cerita nah disini kan konflik kan masalah masalah yang terjadi dalam buah cerita apapun itu genre-nya apapun itu ceritanya pasti ada masalah ada masalah yang terjadi dan setiap masalah tersebut ada hal yang memang perlu diputahkan diselesaikan nah proses itulah yang memang menjadi hal-hal hal-hal yang ditunggu-tunggu oleh para pembaca biasanya ketika pembaca sudah tahu oh ini masalah dari dari buku ini atau masalah dari cerita ini antara misalkan antara keributan yang terjadi diantara dua orang laki-laki misalkan terus apa nih solusinya apa nih yang harus dipecahkan atau diselesaikan untuk mengurai permasalahan antara si dua laki-laki ini menulis masalah tersebut itulah yang memang menjadi apa ya menjadi tantangan tersendiri mungkin ya bagi kita menjadi tantangan tersendiri dan menjadi hal yang memang mesti kita alami bersama gitu kan dan agar konflik itu menarik kembangkan dengan ketegangan jadi semakin konflik itu besar semakin konflik itu semakin bersih tegang gitu kan semakin semakin ribut lagi keributannya semakin besar maka konflik itu akan lebih menarik teman-teman kalau kita baca novel-novel terkenal novel-novel tercenda atau novel-novel lainnya pasti dengan satu orang yang dihadirkan dalam cerita itu akan mampu menghadirkan konflik yang besar gitu kan dan ini bisa banget teman-teman nantinya terapkan terus yang terakhir adalah menghadirkan konflik di awal atau pembuka cerita adalah hal yang menarik yang sudah aku sampaikan berkali-kali ya gitu kan menghadirkan konflik sebagai awal sebagai pembuka dari sebuah cerita yang teman-teman tulis itu hal yang menarik untuk bisa para pembaca baca buku teman-teman semua nah disini di slide selanjutnya ada salah satu contoh dari konflik saya baca nih krik pintu kamar Lena berderit dia tersentak dari tempat tidurnya tubuhnya yang bersandar dan pandangan menerawang tiba-tiba terhati namunannya bujar seketika setelah tiga jam menunggu kedatangan Riko suaminya ini udah jelas ya ini ngambil sudut pandang suami istri gitu kan dan ngambil latar belakangnya di rumah gitu kan harusnya dia pulang pukul lima sore gak salah saya sholat isha tak ada kabar dari nah ini kan permasalahan ini teman-teman jadi permasalahan Lena gitu kan sebagai istrinya Riko yang dia menunggu suaminya pulang yang biasanya pulang jam lima sore tapi ini sampai sholat isha pun tapi isha pun gak ada pulang atau bahkan gak ngasih kabar sedikit pun ini kan biasanya jadi kekhawatiran tersendiri bagi orang istri ketika suaminya sholat pulang gitu nah dari situ muncul kegelisahan Lena yang semakin bertambah terus teman-teman bisa masukin suasana apa suasana sekitar yang ada di kamar Lena masukin angin berbubus kencang gitu kan atau hujan turun dengan lebatnya terus jeru angin menyelinat diantara celah jendelanya gitu kan buusan angin terasa dingin membuat tubuhnya mengkil gitu kan nah terus terakhirnya barulah suaminya Lena atau Rico gitu kan ngasih kabar sayang ngasih apa-apa baru hubungi gitu disini hujan teras belum bisa pulang aku lupa bawa jas hujan demikian pesat pesan singkat di WA-nya ini kan salah satu cerita pendek ada solusi yang memang ditampaikan masalahnya adalah Lena yang sudah menunggu kedatangan Rico suaminya yang memang sudah lama menunggu terus karena suasananya hujan teras terus angin berbubus kencang gitu kan dan itu yang membuat Lena tersendiri khawatir kondisi suaminya untuk menjawab kekhawatiran tersebut suaminya ngasih kabar melalui pesan WA ini kan antara permasalahan antara konflik dengan jawaban tidak ada disini teman-teman bisa juga nantinya membuat sebuah konflik sebuah masalah yang memang bisa teman-teman semua menjawab juga solusinya ini untuk contoh sederhananya jadi nanti teman-teman bisa banget dikembangkan hidup kreatifnya dikembangkan kemampuan emajinasinya untuk membuat konflik-konflik oke selanjutnya kasih ini mungkin tambahan aja ya jadi ini ada teknik membuat judul jadi nanti ketika teman-teman semua sudah menulis cerpennya itu kan itu kan pasti ada judul cerpen yang akan teman-teman semua tulis misalkan kalau teman-teman ingin membuat sebuah judul itu ada beberapa hal yang memang bisa kita tarik itu bisa dari nama tokoh bisa dari tema atau konflik cerita atau dari setting bisa dari ceritanya bisa jadi peristiwa bisa dari tanda atau semiostik yang memang dan poin ini bisa jadi sumber kita dalam hal membuat judul misalkan ini ada ada contohnya jika kita ingin mencari atau membuat judul dari nama tokoh ini bisa nih situ nurbaya namaku Hiroko dia kan menjelaskan si Hiroko yang bisa jadi dia cinta ke situ nurbaya yang ingin mengenalkan dirinya kepada situ nurbaya yang kedua tentang tema atau konflik cerita salah asuhan salah asuhan salah diasu ini kan bisa jadi sumber membuat judul yang unik juga salah asuhan tersebut karena memang salah asuhan pun cukup unik ceritanya teman-teman aku pun sempat baca cerita yang memang mengangkat cerita anak yang salah diasuh itu asik juga ceritanya terus ada lagi mengambil referensi dari setting dikati bukit di balak kalau teman-teman semua mengambil sudut pandangnya di kampus di kampung halaman teman-teman atau di sekolah atau di tempat kerja itu bisa banget setting yang teman-teman masukin cerita tersebut itu jadi sebuah judul terpendiri ada lagi isi ceritanya hiburanku bercerita liburan jadi isi ceritanya tentang liburan judulnya tentang liburan juga ada lagi kalau mengambil dari sudut pandang peristiwa itu letusan merapi jadi peristiwa-peristiwa yang memang sudah terpis nantinya itu bisa jadi sumber teman-teman dalam hal membuat judul kalau ada lagi tanda atau semiostik bisa remehah atau buah di tanda-tanda yang jadi ikon tersendiri dari pesan yang teman-teman tulis jadi itu 6 teknik yang bisa teman-teman semua gunakan dalam membuat judul baik itu fiksi ataupun non-fiksi selanjutnya ini ada lagi kekuatan cerita fiksi jadi kekuatan yang menjadi daya tarik atau kekuatan cerita itu sendiri memang pertama imajinasi kedua karakter tokoh tiga konflik dan keempat adalah bumbu bacaan kalau teman-teman semua bisa memasukkan semua 4 unsur ini dalam cerita fiksi itu akan menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa teman-teman kekuatan cerita teman-teman akan lebih akan banyak pembacanya dan pembacanya pun akan lebih nyaman dan ingin terus membaca terus apalagi dimasukin dengan karakter-karakter tokoh yang memang unik-unik dan bumbu bacaan lainnya memang 4 unsur ini bisa teman-teman terapkan nantinya ketika teman-teman menulis mulai dari imajinasi penguatan imajinasi penguatan karakter tokohnya penguatan konflik penguatan bumbu bacaan diharapkan dari proses imajinasi itulah itu akan menemukan ide teman-teman yang memang fantasi jadi tumpahkan semua imajinasi teman-teman tulis idemu dengan fantasi jadi sebetulnya kalau kita mampu menulis tulisan dengan penuh imajinasi itu ide kita pun akan lebih fantasi atau fantasi itu lebih karena luas dan lebih asik lebih bacaan oke thanks oke mungkin itu beberapa tips dari aku mengenai cara mencari ide tulisan jadi teman-teman bisa banget apa namanya bisa banget mulai dari sekarang gitu kan kira-kira nanti selama satu minggu ke depan saya mau menulis apa ya gitu kan aku mau menulis apa ya itu bisa banget dari sekarang dari mencari ide terus penokohan terus dan sebagainya itu bisa teman-teman fokus dari hari ini mungkin itu aja sih yang bisa aku sampaikan selanjutnya kalau ada teman-teman yang ingin bertanya atau diskusi bisa langsung di raise hand aja atau bisa langsung ditanyakan melalui kolom komentar boleh sekian dari aku assalamualaikum walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silahkan teman-teman yang mau bertanya oh ini ya sempat ada pertanyaan nih dari Kak Tawang aku ada pertanyaan nih pertanyaannya satu tokohnya boleh protagonis semua enggak kedua maksudnya menggurui apa oke jadi pertanyaan pertama tokohnya boleh protagonis enggak sebetulnya boleh gitu memasukkan penelokohan protagonis semuapun atau antagonis semuapun no problem tapi yang pertanyaannya adalah apakah cerita tersebut akan menjadi daya unik tersendiri gitu daya tarik tersendiri dibandingkan dengan teman-teman ketika menghadirkan atau membuat tokoh-tokoh baru dengan karakteristik yang beda-beda tentunya karena kan setiap karakteristik yang berbeda akan menimbulkan rasa yang berbeda terus akan menimbulkan tuasan yang berbeda akan menimbulkan konflik yang berbeda tentunya dibandingkan dengan kita menulis sebuah cerita dengan tokoh satu karakter aja mungkin bisa aja kalau teman-teman mau masukin orang baik semua tokohnya tapi cukup bingung juga kalau nggak ada tantangan atau konfliknya tersendiri dalam cerita tersebut terus maksudnya menggerui apa maksudnya menggerui disini adalah memang kita kan menulis ini sebagai proses penyampaian sebagian orang menyampaikan dakwah juga sebagai penyampaian apaan kira-kira apa sih pesan yang ingin kita sampaikan kepada pembaca yang memang pesan itu dapat diterima dengan baik apa namanya dengan pembaca tanpa pembaca merasakan merasakan digurui karena kan beberapa tulisan yang aku baca pun itu di dalamnya pun ada tulisan-tulisan yang memang sifatnya menggurui menggurui dalam hal baik itu dari tokohnya tersendiri dari tokoh ke tokoh lain atau dari tulisan yang teman-teman sampaikan ke pembaca itu memang apa ya misalnya kurang dibungkus dengan balutan apa balutan nuansa pertemanan karena yang aku rasa memang untuk untuk menghindari tulisannya menggurui itu adalah kita mesti tahu dulu atau kita mesti masuk dulu ke sesuatu permasalahannya kita mesti tahu dulu permasalahan seperti apa dan cara menjawabnya adalah dengan tokoh-tokoh yang sudah kita matikan kalau aku biasa jadi tokoh-tokoh yang sudah aku buat dengan karakter masing-masing dari tokoh-tokoh tersebut mampu menjawab persoalan pada cerita tersebut atau sebagai media kita untuk menyampaikan tujuan atau ide tulisan yang ingin kita sampaikan seperti itu sih Kak Awang ada lagi dari teman-teman yang ingin disampaikan atau ingin didosikusikan ini kita sudah pukul 14.31 silahkan teman-teman yang mau bertanya kalau teman-teman malu bertanya melalui Zoom bisa banget nanti nanya ke aku melalui grup WhatsApp atau Japri WA pribadi pun boleh oke belum ditutup ada lagi pertanyaan dari teman-teman dari Kak Imam Kak Teddy Kak Jahra Kak Aisyah Kak Inas Kak Efri Kak Fatihah dan Kak Konita jadi itu ya teman-teman jadi aku mau menyampaikan sekali lagi proses mencari ide memang sangat penting sekali sebelum nantinya teman-teman menentukan latar menentukan sudut pandang menentukan penokohan alur dan sebagainya dan proses-proses mencari ide itulah mencari hal-hal yang sebetulnya mudah kita lakukan hanya dengan menggunakan panca indah dan pengalaman hidup kita pun bisa menjadi salah satu sumber ide kita dalam sebuah penulisannya mungkin itu sih jadi aku ingatkan sekali lagi untuk teman-teman semua semangat tetap kalau mengalami kesulitan atau ingin didiskusikan bisa banget kita diskusikan melalui grup atau bisa chat di Afrika Indonesia terus karena proses kita masih ada beberapa tahapan besok ada tahapan menulis sama aku juga terus di hari tiga ada proses cara memasakkan buku yang akan disampaikan sama publicing terus juga nanti ada proses teman-teman menulis terus nanti ada proses penentuan judul judul buku ya terus penentuan milih cover dan sebagainya gitu apanya di awal bulan Mei itu bukunya sudah siap terbit oke sebelum ditutup ada pertanyaan dari teman-teman semua file materinya nanti bisa di share ya Kak Farhan oh iya siap kasih nanti aku share di grup oke mungkin karena sudah pukul 14.30 gitu kan sebelum kita akhiri aku minta ini dulu dong dokumentasi dulu itu teman-teman semua yang hadir hal ini sebabnya kita foto bersama dulu bisa di buka kameranya di open camp Imam Kak Teddy Kak Jahra Kak Aisyah Kak Inas Kak Patiha dan Kak Bonita oke Kak Patiha Kak Patiha teman online itu nih oke Kak Patiha Kak Teddy Kak Teddy Kak Jahra Kak Aisyah teman-teman mereka lagi Oke Kak Jahra sudah Kak Inas sudah buka Kak Patiha sudah buka Kak Imam Ternyata ketika dibuka kameranya wajahnya imut-imut ini usia-usia yang cukup jauh juga berbiasa semangat mendulis teman-teman semua Kak Imam Kak Imam Kak Imam Bunda Bunda Kak Isya mungkin atau Kak Teddy Kak Evri Kak Konita kalau memutukkan untuk bisa mungkin kita yang ada dulu aja ya kasih gitu ya Oke teman-teman yang sudah buka kamera kita berikan pose terbaik ya dihitungan 3 2 1 Oke ganti gaya lagi 3 2 1 Oke sekali lagi sekali lagi 3 2 1 Oke Terima kasih teman-teman semua yang telah hadir hari ini Terima kasih kepada Kak Sigit Kak Patiha Kak Jahra Kak Inas Kak Teddy Kak Imam Kak Isya Kak Konita dan Kak Evri yang telah hadir dan telah menyebabkan waktu untuk mendengarkan penulis dari aku semoga proses menulis kita ke depannya diberikan kemudahan kelancaran sampai buku kita terbit mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Makasih Kak Pak Masa Makasih Yeah selamat menikmati